Doa meminta. Joko kendal merunduk malu. Entah apa yang sedang dipikirkannya. Kenapa Joko? Kau seperti menyimpan rasa sesal yang mendalam. Ia mengangkat wajah dan menjawab. Aku merasa malu-manu. Ternyata selama ini aku terlalu banyak meminta dalam doaku kepada Tuhan. Aku meminta kesehatan, kebahagiaan, kemakmuran. Padahal seharusnya aku tidak perlu meminta-minta dalam doaku. Mendengar itu manu terbahak-bahak. Kau kan hanya meminta kesehatan untuk dirimu. Bagaimana bisa itu kau anggap terlalu banyak? Sedangkan banyak orang bahkan meminta agar semua makhluk berbahagia, semua makhluk sehat, alam semesta damai, segalanya mencapai kebahagiaan tanpa derita. Tidakkah itu juga permintaan yang berlebihan? Sebab ia meminta melebihi apa yang ia butuhkan. Memang terasa ia tidak mementingkan diri sendiri karena juga mendoakan makhluk-makhluk lain. Tapi ia meminta lebih dari apa yang dibutuhkannya untuk dirinya sendiri. Joko kendal tersentak kaget dengan sudut pandang itu. Kok bisa begitu jadinya manu? Lagi-lagi manu terbahak. Begitulah Joko. Apapun memiliki dua sudut pandang berbeda. Jika meminta dalam doa kau anggap salah, maka tidak meminta pun bisa salah. Jika meminta kau sebut benar, maka tidak meminta pun bisa menjadi benar. Bukankah dalam doa-doa itu manusia meminta tuntunan? Meminta cahaya terang pengetahuan, meminta kekuatan, ketegaran, kesabaran, atau lainnya? Apa yang salah dengan semua itu? Dengan mengucap kata semoga dalam doa-doa, itu pun sebuah permintaan halus pada Tuhan. Bahkan ada orang meminta pada Tuhan agar alam semesta ini bisa damai. Seakan tanpa permintaan itu, Tuhan tidak akan menciptakan kedamaian di semesta ini. Renungkanlah Joko. Berdoa itu bebas. Kau boleh meminta atau memberi. Boleh juga tidak meminta dan tidak memberi. Hanya berterima kasih dalam rasa syukur. Semua boleh saja. Sebab Tuhan tidak seperti yang kau sangka. Kali ini Joko kendal perlu waktu lama untuk merenung. Tiba-tiba terdengar sebaik mantra di kejauhan. Diyo Yonah Prachodayat. Ya Tuhan, berilah aku cahaya terang pengetahuan.